Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya, agar ditemukan pelakunya, pulangkan anak saya dengan selamat bapak. Ini gue sekarang suka mikir, ini buat apa anak ini benar-benar diadopsi, buat diangkat anak, atau organ-organ juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anak berusia 6 tahun itu diduga diculik oleh seorang pria yang diketahui bekerja sebagai manusia gerobak atau pencari barang bekas di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Aksi penculikan di tengah keramaya dan dilakukan pada siang hari tersebut berhasil terekam kamera pengawas yang berada di salah satu rumah warga. Dalam rekaman terlihat si penculik berjalan bersama sang anak menaiki sebuah bajai yang sudah dipesan pelaku dan menepi di bahu jalan. Tidak ada penolakan dari korban karena memang sudah saling mengenal sebelumnya. Sementara itu di lingkungan tempat tinggal, pelaku penculikan dikenal memiliki dua nama panggilan. Ada warga yang memanggil dengan sebutan Yudi, ada pula yang menyebut pelaku dengan panggilan Herman. Yudi alias Herman tak diketahui secara pasti sejak kapan berada di lingkungan Gunung Sahari 7A. Yang pasti, Yudi sering terlihat mondar mandir mencari barang bekas di daerah sekitar. Sejak dinyatakan hilang pada 7 Desember lalu, berbagai upaya dilakukan keluarga dan orang tua untuk mencari keberadaan Malika. Berbekal foto korban berukuran 10R, Ibu Oni berjalan sembari mencari informasi kepada warga yang ditemuinya. Dari penuturan warga, Yudi alias Herman sudah melakukan pendekatan yang cukup intens dengan keluarga korban sejak dua minggu sebelum kejadian. Warga melihat pelaku kerap mampir ke warung milik orang tua korban untuk meminum secangkir kopi dan berbincang dengan ayah korban. Saking dekatnya, korban bahkan selalu menyambut kedatangan pelaku layaknya seorang keponakan dengan paman. Jadi kita juga yang disini juga sering dia lewat mundar mandir itu gak punya rasa curiga terhadap pelaku itu. Karena dia awalnya sudah ngobrol sama orang tuanya, berbicara terhadap anaknya. Anaknya juga kalau dia datang itu udah langsung nyamperin. Pas ke viralnya video rekaman hilangnya Malika yang pergi menggunakan Bajai, mendang sopir Bajai menuturkan kesaksiannya kepada media. Mendang mengaku mengangkut keduanya dari jalan gunung sehari raya 7A sawah besar Jakarta Pusat menuju ITC Mangga II. Namun sesampainya di lokasi, pelaku mengubah rute tujuan dan meminta diantar ke stasiun Beos Jakarta Kota. Berbagai upaya dilakukan keluarga agar Malika dapat segera pulang dalam keadaan sehat. Doa bersama pun digelar di kediaman rumah orang tua korban. Dengan wajah berlinang air mata, ayah korban tak mampu menahan kesedihan dan memendam kerinduan teramat besar kepada Malika. Semoga rancang untuk pihak kepolisian atau pihak media dan saudara-saudara saya yang di grep atau di grep bagi masyarakat semua. Yang menemukan, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Sejak dinyatakan hilang pada 7 Desember lalu, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pihak kepolisian menduga pelaku telah kabur keluar Jakarta. Tidak menutup kemungkinan kalau dilihat dari jalur ataupun rute perjalanannya mengarah ke stasiun kota mungkin tidak menutup kemungkinan juga mengarah keluar dari Jakarta. Namun tentunya berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dan semua itu saat ini sedang di dalamnya. Untuk mengetahui lebih jauh kasus hilangnya Malika, tim iNewsFile mengunjungi tempat tinggal orang tua korban. Seperti apa penuturan ibu korban kepada tim iNewsFile? Jangan kemana-mana. iNewsFile segera kembali. Jangan kemana-mana. 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 Terima kasih.